Tidak! Tidak mudah, Pak! Ratusan pensiunan guru di Bandar Lampung, Senin pagi menggeruduk kantor wali kota menuntut dibayarkannya tabungan pensiun yang dikelola Koperasi Betik Gawi. Tabungan itu berasal dari potongan gaji para guru setiap bulan sebesar 100 ribu rupiah per orang yang sebelumnya dijanjikan akan cair ketika peserta Koperasi Pensiun. Namun hingga lebih dari 3 tahun pensiun, dana tabungan yang ditunggu itu tidak kunjung cair. Para pedemo sebagian besar adalah pensiunan guru perempuan. Mereka menyatakan total pensiunan guru yang belum menerima dana tabungan tersebut jumlahnya lebih dari 300 orang. Rata-rata uang tabungan yang seharusnya mereka terima mencapai 20 juta rupiah per orang. 2020. Yang sudah kasih itu 2020. Sebelumnya lancar. Iya, lancar. Pokoknya kasih itu 2020, itu kasih 2.000. Tersendap-sendap. Minta uang sampai nangis-nangis padahal hak kita loh, hak kita. Ada berapa guru perempuan? Oh banyak. Oh ribuan kita. Ribuan sayang. Ya, nah betul. Ya pokoknya penting loh guru itu Buda Eva bilang 100 juta. Eh, 100 juta. Sedang kita ini aja 6 miliar. Hitungan kita ya, Bu? Ya. Belum yang lain-lain. Harapan kita apa, Bu? Harapan kita apa, Bu? Ya, harapan kita uang itu akan kembali, akan dibagi. Aksi masa ditemui wali kota Bandar Lampung, Edy Amruma. Koperasi Betigawi merupakan salah satu badan usaha milik Pemkot Bandar Lampung dan wakil wali kota menjanjikan akan segera menyelesaikan masalah belum cairnya tabungan pensiunan guru tersebut. Apa yang menjadi keluh kesah dan teman-teman semua sudah sampaikan, tadi juga sudah dimediasi oleh Pak Karma di Binas Pendidikan. Dan ini mau ketemu dengan Bunda Eva, tapi karena Bunda Eva ada tugas ke Jakarta, sehingga beliau mau melipatkan kepada saya. Kaitannya dengan keluh kesah teman-teman semua. Dan saya pahami bahwa ini hak mereka yang punya uang ada di Petigawi. Mereka sudah tidak aktivitas lagi, mereka berharap supaya uang ini dikembalikan kepada mereka. Nah, apa yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan memfasilitasi, akan berjuang supaya hak mereka dikembalikan. Nah, ini kami pakai tim kecil. Kami menggunakan tujuh orang, saya panggilkan mereka untuk menyelesaikan permasalahan ini. Secepatnya kami akan memberikan kabar kepada kawan-kawan saya. Polemik pembayaran uang tabungan pensiunan guru yang dikelola kooperasi Betigawi terjadi berlarut-larut dan setiap tahunnya rutin mencuat. Para pensiunan guru menuduh pengurus kooperasi selalu mencari-cari alasan saat diminta pembayaran. Mulai dari belum memiliki uang, akan menjual aset, hingga masih dalam proses administrasi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan masa pendukung pendaftar bagal calon pasangan Dawam Raharjo Ketut Irawan yang ditolak Komisi Pemilihan Umum atau KPU Lampung Timur berunjuk rasa ke kantor bawah seluruh Lampung Timur. Kedatangan mereka sekaligus melakukan gugatan terhadap KPU Lampung Timur terkait penolakan pendaftaran bakal calon tersebut. Pada aksinya ini, masa menuduh KPU sengaja mengatur pilkada 7 November supaya pasangan bakal calon yang sudah mendaftar melawan kotak kosong. Hal tersebut sebagai upaya untuk memenangkan bakal calon tunggal karena masyarakat tidak diberi pilihan kandidat lain. Ketika ada lawan, siapapun lawannya, pendaftaran harus diterima. Jangan hanya alasan silon lah, terus yang megang akunnya itu dihilangkan, bawa kemana. Nah ini terkait dengan permasalahan itu kami akan melaporkan juga. Ada tindakan kriminal yang ada di sini. Menolak secara penuh mewakili masyarakat Lampung Timur, ini menolak kotak kosong. Titik, tiga kesimpulan dari bawah selu. Kalau hari Senin kemudian dinyatakan lengkap, kemudian kita pleno apakah ini memenuhi unsur untuk diproses dalam penanganan pelanggaran pengetah, maka hari Senin itu kita langsung mengundang para pihak untuk kita mulai sidang, mulai hari Selasa. Ada kemungkinan masuk ke dalam tidur, ada nggak sih? Kemudian hari Selasa itu di penanganan pelanggaran sekretah, itu ada 12 hari dalam pengetahuan. Kemudian mengekidaknya kita masih dalam proses pelanggaran pencermatan hasil dari pengawasan selama kita dilakukan. Pada Senin siang, KPU Lampung Timur mengklarifikasi penolakan pendaftaran bakal jalan pasangan dalam ketut terjadi akibat masalah adanya dukungan ganda dari partai pengusung. Saat pendaftaran dalam ketut, PDI Perjuangan terdata sebagai partai pengusung bakal jalan lain. Pada saat tanggal 27 sampai 29, atau pendaftaran pertama sebelum diperpanjang, dan PDI belum mencabut untuk dukungan terhadap pasangan calon yang sudah kami terima. Seperti itu. Prosedurnya memang karena sudah kami terima dan partai politik tidak bisa mencabut, juga mendukung pihak lain, jadi harusnya ada kesepakatan atau juga B pencalonan kesepakatan yang disepakati oleh partai yang sudah kami terima atau pengusul yang kami terima pada tahap pertama itu harus mengeluarkan PDI atau bersepakat bahwa PDI mencalonkan sendiri dan bersepakat dengan partai yang sudah kami terima pada awalnya. Pendaftaran pasangan bakal calon dawa mengetut yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ditolak KPU karena tidak melengkapi syarat mengisi sistem informasi pencalonan atau silon secara daring. Penyebabnya, hingga waktu penutupan pendaftaran, laman silon tidak bisa diakses oleh pendaftaran dawa mengetut. Kasih-sih pula melaporkan dari Lampung Timur. Ramai warga Lampung Utara mengurus pajak kendaraannya di kantor samsat Kota Bumi pada Senin pagi. Hal ini karena adanya program keringanan berupa pemotongan atau diskon tunggakan pajak hingga 70%. Program tersebut dimanfaatkan para pemilik kendaraan yang menunggak pajak sebab pengeluaran mereka lebih ringan. Para pemilik kendaraan menyatakan ke depannya akan tahan bayar pajak jika harganya murah dan pelayanannya tidak rumit. Kita ke sini bayar pajak, waktu pajak baru Rp1.9. Tapi dengan adanya keringanan, pemutian, Alhamdulillah bisa dikasih solusi yang terbaik. Ada keringanan. Keringanan apa, Tom? Keringanan untuk biaya. Diadakan dendam keterlambatan. Senang kita, Om ya? Senang, sangat-sangat sekali. Terbantukan kami dalam keadaan sekarang. Ya, semoga harapan kita ke depan. Semoga berkelanjutan. Ada perhatian dari pemerintah untuk rakyat yang seperti ini. Kami dibudahkan dan didikankan. Berpajak, Bang. Kenapa pajak motor kita? Mati, Bang. Tadi sudah bayar. Kendaraan kita mati 5 tahun. Kita terbantu sekali dengan adanya keringanan, Bang. 50 persen, Bang. Jadi, motor kita yang dah lama, kita bisa hidupkan kembali. Dengan program ini 50 persen, pajak bisa hidup. Motor kita jadi lengkap. Tidak takut lagi dengan berkendara dengan lalu intas. Program keringanan pajak kendaraan berlaku di seluruh Samsa di Lampung mulai 2 hingga 16 September mendatang. Rincian program tersebut adalah bebas pajak progresif, bebas biaya balik nama kendaraan dalam dan luar Provinsi Lampung, bebas tenda pajak dan subakan wajib kecelakaan lalu lintas, serta diskon tunggakan pajak tahun ke-3 hingga ke-5, yang mencapai 70 persen berdasarkan CC Kendaraan. Ardiu Harba melaporkan dari Lampung Utara.